Hai UC People Kali ini kita akan bahas lebih lanjut mengenai apa itu interior arsitektur di Universitas Ciputra Selain kalian akan diajarkan mengenai desain arsitektur interior Kalian akan juga diajarkan bagaimana ber-interpreneurship dengan baik Tentunya yang diwujudkan dalam 3 jalur bidang belajar Yang pertama adalah desain arsitektur interior itu sendiri Kemudian yang kedua adalah desain produk Dan yang ketiga adalah peminatan diri Selain itu UC People saat kalian berkuliah di Universitas Ciputra Khususnya di interior arsitektur Kalian tidak hanya akan mendapatkan materi Tapi kalian akan mendapatkan pratikum sebanyak 70% Dan pratikum itu dalam bentuk studio Dan nantinya kalian akan dibimbing oleh para praktisi Yang sudah bekerja lama di bidang interior arsitektur Nah selain pembelajaran yang berbasis studio tadi Untuk menyiapkan teman-teman menjadi entrepreneur yang tangguh Setiap pembelajarannya ini juga dikaitkan dengan problem nyata Klien nyata maupun proyek nyata Nah yang menarik adalah sebagai bagian dari grup Ciputra Interior arsitektur dari Universitas Ciputra ini memiliki kesempatan networking yang sangat luas Jadi teman-teman nanti bisa mendapatkannya melalui program magang Kemudian summer course atau winter course Baik di dalam maupun di luar negeri Dan kebetulan nih kebetulan banget Kerjasamanya INA ini sudah cukup luas Baik itu dengan institusi pendidikan maupun industri Nah yang paling penting UC People Lulusan dari INA bisa berprofesi di bidang konsultan arsitektur interior Kemudian bisa juga menjadi produk desainer untuk interior architecture Bisa juga sebagai venture creator Ataupun sebagai akademisi Nah menarik kan UC People? Kami tunggu di interior arsitektur Universitas Ciputra Salam Entrepreneur! Terima kasih telah menonton!